Intro Pria ini bernama Nick Carway Nick yang baru saja lulus kuliah itu mencoba mencari peruntungan dengan mengadu nasib ke New York Ia lalu diterima kerja sebagai bialang saham Saat di perantauan, Nick tinggal di rumah kontrakan sederhana Yang ternyata bertetangga dengan seorang miliarder yang sangat misterius Bernama Gatsby Setelah beberapa hari melantau, Nick lalu pergi ke rumah sepupunya yang bernama Daisy Untuk makan malam bersama Sejak menikah, Daisy tinggal di rumah yang mewah Bersama dengan suaminya yang kaya raya bernama Tom Lalu ketika acara makan malam tiba Nick sadar kalau ternyata kehidupan rumah tangga sepupunya itu tidaklah harmonis Nick mendengar desas-desus tentang Tom yang diam-diam memiliki wanita idaman lain Keesokan harinya, Tom mengajak Nick berjalan-jalan mengelilingi New York Namun di luar dugaan Nick, Tom tiba-tiba saja menyeret Nick ke bengkel langganannya Rupanya istri pemilik bengkel itu adalah kekasih gelap Tom Namanya adalah Myrtle Karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang Nick hanya bisa menutup mata sambil beristighfar Bukannya takut perselingkuhannya dibongkar Nick Tom malah semakin terang-terangan mempertontonkan perselingkuhannya itu di depan mata Nick Hari berikutnya, Nick mendapatkan undangan pesta dari Gaspi Dengan datangnya undangan itu, Nick berasa kalau dirinya adalah tamu eksklusif Mengingat siapapun boleh datang meski tanpa undangan Tak ingin melewatkan kesempatan berharga itu, Nick pun bergegas pergi Dan betapa takjubnya Nick saat melihat semua kalangan berkumpul menjadi satu di pesta yang meriah itu Namun dari banyaknya orang yang datang, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah melihat Gaspi Bahkan undangan yang Nick miliki tak memberikan kemudahan untuk dirinya bertemu dengan Gaspi Nick yang tidak mudah putus asa itu terus mencari Gaspi Sampai akhirnya Seperti kawan lama yang sudah lama tidak bertemu, Gaspi dengan ramahnya mengajak Nick untuk makan siang bersama-sama pada keesokan harinya Dan tanpa perlu pikir panjang, Nick menerima ajakan itu Sesuai janjinya, Gaspi keesokan harinya datang menjemput Nick Mereka lalu pergi dengan mobil barunya Gaspi Di sepanjang perjalanan, Gaspi menceritakan kalau dirinya adalah seorang yatim piatu Yang ditinggalkan dengan warisan yang sampai tujuh turunan pun gak akan ada habisnya Lalu Gaspi menambahkan kalau dirinya pernah berkuliah di Oxford dan pernah menjadi seorang mayor saat turun di medan perang Sangking asiknya bercerita, Gaspi gak menyadari kalau sudah melanggar aturan lalu lintas Dan ketika petugas polisi mengejarnya, tiba-tiba saja Gak berselang lama, mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan Nick kemudian dikenalkan dengan teman dekat Gaspi yang bernama Mayor Ia merupakan seorang raja judi dan pengatur skor kejuaraan dunia Di tengah obrolan itu, Tom tiba-tiba saja muncul Gaspi yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran laki-laki itu seketika menghilang ditelan kegelapan Rupanya dibalik ramah tamahan Gaspi, ia menyimpan niat terselubung untuk kepentingannya sendiri Gaspi ingin Nick mengundang Daisy minum teh bersama di kontrakan Nick Dan ternyata Gaspi adalah mantan kekasih dari Daisy Hubungan mereka terpaksa kandas karena Gaspi harus turun ke medan perang Namun setelah perang berakhir, Gaspi tak kunjung kembali Dan di tengah penantian Daisy menunggu Gaspi, Tom datang dengan sejuta kepastian Meski sempat goyah di detik-detik pernikahannya Daisy pada akhirnya tetap memilih Tom sebagai imamnya Mengingat Gaspi sudah amat baik kepada dirinya Nick pun dengan senang hati membantu tetangganya itu secara cuma-cuma Lalu saat hari kedatangan Daisy tiba Gaspi dengan heboh menyulap rumah Nick seperti Dan gak berapa lama kemudian Daisy datang Dan entah bagaimana caranya Gatsby tiba-tiba sudah menghilang Namun dalam sepersekian detik Gatsby muncul kembali dengan tubuh yang sudah basah kuyuk Daisy yang menyadari kedatangan Gatsby sonta kaget Begitupun dengan Gatsby, semua kerinduannya selama ini pada akhirnya tetap ia pendam sendiri Gatsby tak bisa lagi melepaskan rindunya sambil memeluk Daisy Walaupun dulu sempat memadukasi Tetapi kenyataannya sekarang Daisy adalah istri orang lain Namun kecanggungan yang menghinggapi mereka perlahan menghilang saat Nick memberikan ruang untuk mereka berduaan Bahkan dalam sekejap mata Gatsby dan Daisy merasakan seakan dunia hanya milik mereka berdua Dan sejak hari itu hubungan Gatsby dan Daisy yang sudah lama terputus mulai terajut kembali Dan Nick lagi-lagi menjadi saksi utama dalam suatu hubungan gelap Setelah itu Gatsby langsung memamerkan semua kekayaannya pada Daisy dan juga Nick Mulai dari Namun di tengah keseruan itu Daisy tiba-tiba menangis Ia mendadak merindukan momen saat dirinya menghabiskan waktu bersama Gatsby Perasaan Daisy kian tersentuh saat mantannya itu menunjukkan sebuah clipping yang mengabadikan semua kenangan mereka dulu Termasuk kumpulan surat dari Daisy Suatu malam Gatsby mengadakan pesta seperti biasanya Namun kali ini Gatsby dengan khusus mengundang Daisy bersama Tom ke pestanya Ia ingin mengintimidasi Tom kalau dirinya pun adalah orang yang patut diperhitungkan Selain itu Gatsby mulai terang-terangan mengakui kalau dirinya mengenal Daisy dengan sangat baik Tom yang mendengar fakta itu seketika langsung cemburu Di tengah pesta Gatsby meminta izin kepada Tom untuk ngajakin Daisy berdansa Dan setelah mendapatkan lampu hijau dari Tom Gatsby segera memanfaatkan momen itu untuk melipir berduaan bersama Daisy Tanpa banyak bahasa basi Gatsby ingin Daisy mengatakan yang sejujurnya pada Tom Kalau sebenarnya Daisy sama sekali tidak mencintai Tom Gatsby yakin kalau sampai detik ini perasaan Daisy masih jatuh pada Gatsby Setelah pesta selesai Gatsby mencurahkan semua perasaannya kepada Nick Gatsby mengakui kalau ia mati-matian mengubah nasibnya yang melarat hingga berubah menjadi seorang miliarder Itu semua karena Daisy Status sosial yang dulu terbentang di antara mereka membuat Gatsby begitu berambisi Untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan daripada segera kembali ke dalam pelukan Daisy Namun setelah semua itu terkumpul Daisy sudah menjadi milik orang lain Di setiap pesta yang selalu Gatsby adakan ia senantiasa menyelipkan harapan agar kelak Daisy datang ke pestanya Tetapi ketika itu terwujud Gatsby malah merasa Daisy semakin jauh untuk diraih Nick sebagai seorang teman hanya bisa mengingatkan Gatsby kalau yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa berkembali Namun Gatsby menyangkalnya ia begitu optimis kalau dia bisa mendapatkan lagi apa yang sudah terlewati di masa lalu Meskipun hidup terus berlanjut Beberapa waktu kemudian setelah waktu yang cukup lama kini Daisy siap mengungkapkan segalanya di depan Tom Ia mengajak Gatsby dan Nick untuk makan siang di rumahnya Namun saat akan mengakui semuanya Daisy tiba-tiba mati kutu Melihat Daisy tak kunjung bicara Gatsby kemudian terang-terangan menunjukkan perhatiannya ke Daisy Hal itu tentu saja membuat Tom terbakar api cemburu Untuk meredakan ketegangan itu Daisy mengajak mereka semua untuk keluar mencari udara segar Dan saat Tom mengisi bensin ia mendapati kenyataan Kalau Myrtle selingkuhannya akan segera pindah Tak mau kehilangan semuanya Tom memilih untuk kembali ke Daisy Karena keadaan semakin panas mereka lalu pergi ke hotel Gatsby yang sudah tidak tahan lagi dengan Daisy yang selalu mengulur-ulur waktu Akhirnya membuka semuanya secara terang-terangan Tom yang tak terima tentu saja menyangkalnya Meski ia sering selingkuh Tetapi bagi Tom Daisy tetap jadi rumah untuk tempatnya berpulang Hal itu lantas membuat Daisy bimbang akan perasaannya sendiri Melihat Daisy mulai goyah Gatsby ketakutan dan terus meyakinkan Daisy Tak tinggal diam melihat istrinya ingin diambil orang lain Tom lantas mengungkit kehidupan Gatsby yang tak se-level dengannya Tom tahu semua kekayaan Gatsby itu didapatkan dengan cara kotor Gak terima Gatsby yang kehilangan kesabarannya tiba-tiba Dan atas kejadian barusan Daisy yang kehabisan kata-kata segera pergi dan Gatsby pun menyusulnya Mereka lalu pulang dengan mobil yang melaju kencang Di sisi lain Myrtle yang ketahuan selingkuh segera berlari kabur Dan yang terjadi adalah Beberapa saat setelah kejadian tragis itu Tom kemudian muncul Dan betapa kagetnya Tom saat mengetahui kalau Myrtle telah meninggal Lalu ada seorang saksi mata yang melihat Kalau sebuah mobil mewah berwarna kuning adalah pelakunya Tom tentu saja tahu siapa pemilik mobil itu Ia lantas memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan Gatsby Tom menuduh kalau Gatsby lah pelakunya Tom menambahkan kalau Gatsby melakukan itu semua Atas dasar ingin menghapus jejak perselingkuhannya Nick yang sudah muak atas apa yang terjadi Segera beranjak pergi Namun kemunculan Gatsby yang penuh ketakutan Menahan Nick untuk pergi Nick yang semula marah tiba-tiba merasa iba Saat tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Daisy Demi melindungi Daisy Gatsby pun rela melakukan apa saja Meski harus mendekam di penjara Gatsby ingin Nick merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi Nick menyuruh Gatsby untuk segera pergi Namun Gatsby menolaknya Ia tidak akan kemana-mana sebelum mendapatkan telepon dari Daisy Dan setelah sekian lama menantikan Telepon Gatsby akhirnya berdering Ketika Gatsby akan mengangkatnya tiba-tiba saja Kematian Gatsby itu langsung menjadi sorotan Gatsby yang tidak bisa lagi membela diri Harus menanggung segala tuduhan yang salah alamat itu Dan akhirnya Gatsby dikenang sebagai peselingkuh Penabrak lari dan semua hal yang buruk Bahkan tak ada satu orang pun yang datang Memberikan penghormatan terakhir untuknya Entah kemana perginya orang-orang yang selalu datang ke pestanya Nick sudah melakukan segala cara Agar Daisy setidaknya datang untuk yang terakhir kali Namun Daisy tidak peduli Ia pergi untuk memperbaiki kembali rumah tangganya Kini yang tersisa hanya ada Nick Dan setelah kematian Gatsby New York menjadi mimpi terburuk Nick Hari demi hari harus Nick hadapi dengan perasaan mencekam Bahkan Nick dilanda depresi sampai harus pergi ke psikolog Dan kalau boleh memilih Nick ingin sekali lagi bertemu dengan Gatsby Dan pada akhirnya Nick kemudian mengabadikan ketulusan Gatsby itu Kedalam tulisannya yang berjudul The Great Gatsby Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!